Pemirsa beredarnya pesan berantai resep obat-obatan yang disebut mampu mencegah dan mengobati COVID-19 membuat stok obat tersebut langka. Warga banyak memburu obat tanpa resep dokter termasuk Ivermedzin. Merbatnya pesan berantai yang tidak bertanggung jawab terkait sejumlah obat keras yang dianggap mampu mencegah dan mengobati COVID-19, warga pun banyak yang memburu obat-obatan tersebut meski tidak membutuhkan. Tingginya permintaan luarga mendapatkan obat-obatan membuat stok obat tersebut langka di pasaran. Di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, stok obat yang berfungsi sebagai obat anti-radang, antivirus, dan antibiotik termasuk Ivermedzin kosong. Menyek warga yang nekat membeli obat keras ini tanpa resep dokter. Oh banyak sekali dicari, cuman sudah kosong 4 hari terakhir ini, sudah kosong sama sekali. Besen hari apa obat apa sih, jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya itu seperti fluvir, oseptimivir, kemudian azitromisin, kemudian impermectin. Seluruh obat yang beredar dalam pesan berantai tersebut masuk dalam daftar obat keras. Mengkonsumsi obat keras tanpa konsultasi dan resep dokter berbahaya bagi kesehatan. Di antaranya menimbulkan resistensi virus dan bakteri, moon phase atau pemegakan pada wajah, kerusakan ginjal dan hati, reaksi alergi pada sebagian orang hingga berujung shock anafilaktik yang bisa menyebabkan kematian. Ini yang harus diwaspadai pada saat penggunaannya tidak terkendali, apalagi seperti tadi disampaikan oleh Prof. Zulis, jika memang penggunaannya seperti penggunaan obat bebas. Dan kita ketahui kategori obat itu mulai dari obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras. Yang bisa dibeli secara swam medikasi atau secara bebas itu hanya sampai obat bebas terbatas. Itu pun harus dengan penampingan dari apoteker. Tentu saja penggunaan obat keras tanpa adanya penampingan dari tenaga kesehatan yang memang berwenang, itu mempunyai resiko terhadap yang menggunakan itu sendiri. Sehingga mohon semua pihak menahan diri untuk sama-sama menjaga agar permasalahan pandemi ini dapat selesai tanpa memberikan masalah baru. Pengobatan pada pasien bersifat individual. Meski penyakit yang diderita sama, namun pengobatan tidak serta merta sama bergantung pada kondisi klinis pasien. Masyarakat diimbau tidak memborong dan mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter karena akan membahayakan tiri sendiri. Serta memicu masalah baru kelangkaan obat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.